Kita hidup di muka bumi ini tidak sendirian Kita menemukan lalu-lalang makhluk Allah yang sama seperti kita Dan kita suka untuk dibahagiakan oleh orang lain Kita suka ketika orang memberi kabar gembira kepada kita Kita suka ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita Ada orang yang kadangkala menyanjung kita, kita senang Orang memenuhi kebutuhan kita, kita juga akan senang Ternyata kalau kita bisa bersikap sedemikian kepada orang lain Seperti kita berharap dari orang lain untuk menyenangkan hati kita Maka bila mana kita yang sanggup untuk menyenangkan orang lain Itu adalah nilai yang agung di sisi Allah SWT Termasuk ibadah yang dapat mendekatkan seorang di hadapan Allah SWT Kita menyebutnya Menyenangkan hati orang lain Menyenangkan hati sesama muslim Di dalam sebuah hadith Rasulullah SAW mengatakan Barang siapa yang berjumpa dengan saudaranya yang muslim Berjumpa dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT Tujuannya apa? Untuk dia bahagiakan Kita memberi hadiah Kita memberi kabar gembira Kita membantu orang lain Tentu dengan hal-hal yang diridai oleh Allah SWT Bukan membahagiakan dengan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Semacam membahagiakan dengan kemaksiatan Memberinya khomer Mendukungnya di dalam kemaksiatan Memujinya di dalam kemaksiatan Maka ini tidak ada gunanya Dan bahkan sebaliknya Maka apa janji Allah SWT Sarrahullahu Azzawajalla yawmal qiyamah Maka Allah SWT akan membahagiakan Menyenangkannya nanti di hari qiyamah Di dalam sebuah hadith Rasulullah SAW Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'ala Bahwasannya Tidaklah ada seorang mu'min Yang melakukan idkhalus surur Membahagiakan hati seorang Saudaranya yang mu'min Melainkan Allah SWT Menciptakan untuknya Seorang malaikat Ada seorang malaikat Setiap idkhalus surur yang kita lakukan kepada orang lain Itu akan menjelma menjadi malaikat Dimana nanti malaikat itu akan datang Ketika kita masuk ke dalam yang lahat Malaikat itu datang Dengan berbentuk seorang yang tampan Yang bagus Yang sopan Dan kita akan kaget Siapa kamu Saya adalah surur Saya adalah kebahagiaan Yang engkau masukkan kepada orang lain Yang engkau masukkan kepada orang lain Untuk menenteramkanmu Mendamaikanmu Itulah Untungnya orang yang memberikan kebahagiaan kepada orang lain Terima kasih